Intro Balik lagi bersama Diyawir Rudolf Diyawir Rudolf Hari ini kita mendapatkan requestan dari kita berdua Kita mau mereact Ini sebenernya gue belum denger sih Sama sekali Iya ya Lu udah denger belum? Gue Ini kita belum sebut konteksnya nih pada bingung Iya Gue sih dengerin sekali doang Tapi itu belum sampai track paling terakhir Gue cuma main track doang tuh Kalau main track iya Kita mau mereact Vivi's album nih sebenernya Tapi karena yang love it udah gue sendiri kemarin Yoi Karena AB nya di Jakarta Gue udah react sendiri juga kok Hah? Di mana? Di sendirian Iya di kesendirian gue lah Gue sendiri yang menonton react gue Gimana ya cerita? Ya gitu lah Kalian bingung? Saya juga Jadi kita akan mulainya dari Siesta Siesta ini seperti lagunya Siesta Itu lagu siapa ya? I's One Siesta Fiesta Ada Siesta wiki-wiki kayaknya? Ada-ada Siesta Siesta Ada kok? Iya ya Ada Siesta Antara WM atau? Bentar-bentar Bentar Gue jadi penasaran nih guys Si penasaran Penasaran itu harus ditepati ya Kalau nggak Nggak bisa tidur Iya Siesta tuh wiki-wiki kayaknya Mobil nggak? Mobil men Enggak ada korea-koreaan ini Oh iya Coba aja Siesta MV gitu Pastikan Siesta MV Eh tunggu-tunggu Di bawah-bawah Siesta Jikana Kan wiki-wiki 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 nih tuh Bener Mereka Mungkin di band di Indonesia Untuk manggung ya Menimbulkan kesalahpahaman Mungkin Iya Buat orang tua Kamu nonton apa nak? Gitu Konser Itu dikasih lihat Namanya Susah Wow Oke Kok geser dia Siesta Siesta Eh Oh ini enak Di gue inget Si pause dulu deh Belum lebih jauh ya Gue mau disclaimer Apa mau mengingatkan dulu nih Apa Sependengaran gue ya Lagu V-Face di album ini Parah sih Bagus Menurut gue Masing-masing Catchy gitu Dibanding Album sebelumnya Bim of Prism Mungkin kan kayak Ya Enak-enak sih Tapi Menurut gue ini Jauh lebih kuat lagi nih Beside-besidenya Tapi ini sih Dari jaman G-Friend Iya Mungkin album Summer Album Summer tuh Ngawur Dari jaman G-Friend Bahkan dari jaman G-Friend pun Kita sering Ada ungkapan Beside mereka pun Bisa jadi Main track Betul Betul Makanya Seenak itu Ini menurut gue Mereka balik lagi Menurut gue ya Coba nih Kita nilai Personnelnya Sama Dari jaman G-Friend Dari jaman G-Friend Hai it's like a holiday shooa man yang gisuh woooow 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 ada trap-trapnya trap house balik lagi stop di up woooow 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 asts jadis wu wuuow wuuuow wuuuow ex wuuw wuuuck wuuur wuhh 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 gila deh ini di konser pasti ada dua ruletan dua maaf ya sedap gila ini single lock banget sih ngawur makanya gue bilang curang banget pake ungkapan ah lah bisa jadi lirik wuhh wuhh gila gila bagus sih wah ini ini mah maksudnya ya coba lu dengerin ini di konser ini ngawur sih iya dengan sound kenceng bener-bener ini ini gawat sih kalo buat gue ya ini menurut gue enaknya bukan cuma di konser aja tapi di mobil mobil iya bener sih agak-agak ini sebenernya agak-agak ngarah kalo tinggal ditambahin berapa komponen ini bisa jadi city pop menurut gue iya iya udah gitarnya yang rada funky gitu progresinya tapi summernya iya oke buat night drive juga enak buat yang siang-siang naik mobil juga enak iya 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 ada laut gitu wah ini baru lagu kedua loh ngawur sih ya seinget gua di album ini lumayan kuat-kuat Tapi dengan warnanya masing-masing gitu Jadi kayak misalnya Siesta nih sama Love 8 beda kan Warnanya Tapi masih sama-sama enak Dua-duanya kuat Dua-duanya kuat Enak loh Dan gue keselnya mereka liriknya tuh sesimpel itu Tapi bisa jadi lagu yang enak Cuma gue takut nih Cuma gitu-gitu Terus Gue sengaja nahan nih loh Menunggu lu pulang nih Sumpah gak ada dengerin apa-apa Gue pun ya cuman denger sekali Terus udah gue berusaha melupakan Aduh nanti aja-nanti aja Gue tau ini bisa jadi konten Ini enak banget gue harus denger sama lu Gila sih ini enak banget Gokil len Soalnya ini ya Gue sudah mendapatkan beberapa Bocoran Bocoran tuh katanya Love 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 enak Tapi lu liat fotonya doang berarti Love 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 Ah emang ada fotonya ini mana? Oh itu Oh itu Love 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 Stage Itu lagu itu Gue gak tau apa-apa Gue gak penonton apa-apa Iya Lu bener-bener tidak Mau Gak mau Mendengarkan Bener-bener mencari dulu ya Oh menunggu dulu Bener-bener nahan ya Yang ierin aja belum Iya betul-betul Lu mendengar sama sekali Gue juga sebenernya Nahan loh Nanti ya guys Tunggu ya Ini Vivi sekelarin dulu nih Aduh Jadi Ya udah lah Gue gak bisa ngomongin musiknya dulu lah Aduh Gue menikmati dulu nih Perasaan lu gimana Selain di konser Enak atau gimana Ada Gue cuma mau bilang Welcome back GFriend Wah Mereka kuat banget sih Malah dari Dari baru mulai first aja Menurut gue lagu ini udah enak banget gitu Pemilihan melodinya Maksudnya tuh Wah Terus tiba-tiba riffnya gitu Mereka tuh Aduh Ini loh masalahnya Apa Mereka keluar dengan bob-bob kan Iya Itu sudah oke lah menurut gue Tiba-tiba Gak turun gitu loh Iya Gak turun mereka nih Kualitinya makin naik Malah makin naik gitu ya Serem Dan yang Oh yang gue perhatiin ya Ini mungkin kita harus coba perhatiin juga di lagu-lagu berikutnya Menurut gue Ini mereka perfect banget memanfaatkan Formasi tiga orang Dengan kemampuan nyanyinya mereka Dengan warna vokalnya mereka Lagu-lagu ini Sejauh ini kayak Love 8 Terus ini Siesta Itu pas banget sih menurut gue Cocok banget Gak maksa Dan Ya itu kayak Mereka Warnanya mereka banget gitu Iya-iya makanya Menggabungkan mereka bertiga Jadi musik yang kayak gini Wah gila BPM ngawur sih BPM Siapa yang nulis Kalian nemu penulis Produser siapa Gila Kalian tuh siapa sih Tapi Tapi ini juga memang Namanya basiannya G-Friend Mereka pun sudah Sudah tahu kualitinya mereka sendiri Makanya mereka bisa Bisa memilih lagu Dan bisa menyanyikan lagu Seperti ini dengan baik gitu Karena udah ada track record yang selama Tujuh tahun Nesem tahun tujuh tahun Iya tujuh tahun Yang mereka bisa nilai Oh ini kayaknya Jangan konsep yang ini deh Gitu Iya makanya Yang ini aja gitu Apa Mereka pun sudah pinter untuk milih-milih lagu kan Karena belajar dari masa lalu Gue penasaran sih Habis ini apa Party Pop Party Pop Ini aja udah berasa party padahal Iya makanya Coba ya kita Menuju ke Party Pop ya guys Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye